Intro Menjatuhkan pidana terhadap terdakparijat Eliezer Budeng Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri Justru pertanyaan pokoknya terletak pada Polri yaitu seberapa jauh Polri memiliki kesanggupan untuk menerima anggota seperti Richard Eliezer tidak terlalu kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer Richard Eliezer pulang kandang ke kepolisian Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan status Eliezer sebagai anggota Polri tetap dipertahankan Selain karena masih muda dan melakukan penembakan karena terpaksa peran Eliezer yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan perencana terhadap Joshua juga dipertimbangkan Meski demikian Eliezer tetap dijatuhi sanksi selain diminta meminta maaf secara lisan dan tulisan Eliezer juga didemosi Keputusan ini sesuai dengan harapan Eliezer selama ini Namun ada juga yang meminta agar Eliezer tak kembali Selain etik keamanan Eliezer menjadi salah satu alasan Benarkah keamanan Eliezer terancam jika kembali ke Polri? Dan apakah ada jaminan keamanan jika Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Inilah satu meja deforum nasib Eliezer di Polri Richard Eliezer Pudihang Lumiu tampak beda saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Lengkap menggunakan seragam Polri Barada Eliezer menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sejak Rabu pagi Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri Sanksi administrasi Yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu Dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan Kutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Richard Eliezer Pudihang Lumiu Dianggap sudah berkekuatan hukum tetap Karena pihak terdakwa Eliezer maupun pihak jaksa penuntut umum Tidak mengajukan banding Namun kembali ke markas dan mengenakan seragam Polri Tidak semudah membalikan telapak tangan Ketika Eliezer telah menyandang status narapidana Pro kontrak kembalinya Eliezer ke kepolisian pun merebak Berbagai pihak memberikan pandangannya perihal harapan Eliezer tersebut Menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik Dalam menyidangkan kasus Eliezer Untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian Artinya polisi bersikap permisi terkait status Eliezer Yang sebagai jatuh kolaborator Ini akan menjadi presiden buruk ke depan Di sisi lain, ada sejumlah mekanisme dan aturan Dalam peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 Tentang sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidan Kita bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak Peluang itu ada Nasib Eliezer di tangan Polri itulah tema Satu Meja The Forum malam ini Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Bung Martin Lukas Siman Juntak, kuasa hukum keluarga Yusua Malam, Bung Martin Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnaweran Ito Sumardi Kabar Eskim Pori 2009-2011 Malam, Pak Ito Di sebelah kiri saya ada Irjen Purnaweran Beni Mamuto Ketua Harian Kompolnas Malam, Pak Beni Lalu ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer Bung Roni Lalu kemudian ada Bambang Rukmitno, pengamat kepolisian Malam, Mas Bambang Saya akan memulai diskusi dengan Pak Beni Pak Beni, Kompolnas tadi hadir ya di sidang komisi edik ya Ya, jadi kami mengapresiasi karena kami diundang Dan itu tentunya bentuk transparansi dari Polri Ketika menyidangkan kasus yang notabene menjadi atensi publik Oke Jadi kami mengikuti dari pagi sampai selesai Hasilnya sudah dikeluarkan bahwa apa tetap dipertahankan sebagai polisi Reaksi dari Kompolnas gimana? Kami mengikuti detail dari proses sejak tuntutan disampaikan, dibacakan Kemudian juga pembelaan dari pendamping Kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis Yang sampai akhirnya mengambil keputusan demikian Kami melihat bahwa pembuktian tentang PP1 tahun 2003 Dikaitkan dengan Perpol 7 tahun 2022 Di sana setelah detail apa saja yang dilakukan oleh Eliezer Itu disampaikan, kemudian apa saja yang meringankan Dan ini sebagian merujuk pada putusan pengadilan Putusan pengadilan? Ya, hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim itu disampaikan Kemudian juga kami melihat bahwa dari pihak pendamping Juga menyampaikan beberapa hal yang itu membantu meringankan dari Apa itu? Beberapa hal diantaranya adalah Dari catatan kepolisian dia tidak pernah melakukan pelanggaran Baik etik, disiplin, kemudian termasuk pidana Kemudian yang bersangkutan juga pernah mendapatkan tugas operasi Oke Di beberapa tempat seperti di posuh Kemudian penugasan ke Papua Oke, itu yang meringankan Kalau yang memberatkan apa dalam perspektif oleh majelis hakim etik di polisian? Nyaris kalau kami lihat Minim sekali dalam artian begini Apa yang dilakukan di bawah tekanan? Soal menembak gimana? Diterima oleh hakim etik Betul, jadi secara detail Hakim dalam hal ini menanyakan Apa alasan pertimbangan sampai dengan melakukan perintah itu Dijelaskan secara detail oleh Eliezer Bagaimana dia ada rasa takut Kalau justru dia yang ditembak oleh Sambo Karena Sambo juga membawa senjata Ketika Ricky sudah menolak Kalau dia juga menolak Jangan-jangan malah ada risiko Nyawanya dia diantaranya itu Kemudian juga yang menarik adalah Ketika hakim menggali Tentang proses Dari skenario awal yang dibangun begitu kuat Sampai dengan Eliezer akhirnya memilih Memutuskan untuk berkata jujur Disitulah saya melihat bahwa Sangat mahal harganya Kejujuran itu Kejujuran sangat mahal dari Eliezer itu? Karena risikonya tinggi Dia harus berhadapan dengan mantan atasannya Dengan segala risikonya Tapi dia memilih itu Bagaimana dia trauma Bagaimana dia bergumul Berdoa sampai dengan Akhirnya memutuskan Saya lebih baik Mengaku apa adanya Tapi suasana sidang sendiri gimana Pak Benny sebetulnya? Kami lihat Berjalan lancar Jadi Tapi Sambo gak datang ya? Tidak Tapi dia memberikan keterangan tertulis? Jadi begini Pak Untuk keterangan yang menyangkut Pembuktian pidana Dia melakukan tindak pidana Sudah dilakukan di pengadilan Oke kalau keterangan Sambo Di sidang etik apa sebetulnya? Ada beberapa Karena Berkarya tebel Yang paling penting? Ya diantaranya Masalah hajar dan tembak Dia tetap mengatakan hajar? Iya Dia tetap mengatakan Bahwa Richard itu berbohong? Betul Sehingga Richard Disitulah Apa namanya Eliezer ini Menjelaskan secara detail Tentang Bagaimana prosesnya Sampai dengan terjadi penembakan Oke Dan dia menjelaskan Bagaimana Sambo Menembak juga Sambo menembak juga? Menembak juga Oke Dan bagaimana Sambo Merekayasa tembakan Yang ada di dinding Itu disampaikan Oke baik Oke Bung Roni Jadi sebagai kuasa hukum Dari Eliezer Bagaimana Anda Menanggapi putusan dari Sidang kode etik Pada Selesai pada sore tadi? Iya Mas Budiman Saya Mewakili keluarga juga Mengapresiasi dan Berterima kasih Kepada Pori Terutama sidang etik Hari ini Bagaimana kita lihat Semua proses Persidangan berjalan lancar Dan Dalam hal ini Ini kan sidangnya tertutup Tentunya Saya tidak banyak komentar ya Terkait dengan Persidangan etik Tapi ini sesuai harapan Dari kuasa hukum? Ini sesuai dengan Harapan dari orang tua Dan kuasa hukum Supaya Richard Eliezer Kembali Berdinas di Pori Dan ini juga pun Harapan dari Eliezer Eliezer Oke baik Bung Martin Lukas Dari pihak keluarga Yosua Terhadap Apa Dipertahankannya Eliezer sebagai anggota Pori Gimana Anda menanggapi itu? Kita lihat di Hari Rabu Minggu lalu ya Oke Kan selain Menerima dan Menghormati putusan hakim Pada saat ditanya oleh Wartawan Salah satu Penyampaian dari Ibu ndakorban Dan ayah juga mengatakan Kan Semuanya dikembalikan kepada Kepolisian Tapi asandaikan pun Diberikan kesempatan Mudah-mudahan Richard itu bisa berubah Ke arah yang lebih baik Dan juga Konsisten terhadap Kejujurannya Dan menularkan kepada Rekan-rekan yang lain Itu yang paling penting Menularkan apa? Menularkan pasca dia Berbuat jujur itu loh Oke Menularkan kejujuran? Kepada sirkelnya dia Karena Jadi gini loh Kalau kita melihat Richard yang lama Memang tidak ada Bantahan Bahwa memang itu Perbuatan yang salah Dan perbuatan yang Tidak boleh ditiru Tapi pasca dia jujur Ini kan Sesuatu hal yang Menurut saya Bisa Ditularkan secara positif Karena gini Bukan hanya jujur Tapi ada resiko juga Atas kejujuran tersebut Tapi keluarga sudah menerima Dan memaafkan RSA Katakanlah dia tetap Kembali sebagai Anggota di Kepulis ya Ya Kalau saya lihat dari Kutipan perkataan Ayah dan Ibu Nggak Ya seperti itu Oke Saya mau lihat begini Mas Budiman Kalau kita lihat-lihat ya Pangkat Barada itu kan Tidak terlalu istimewa ya Kenapa sih Kok Richard itu Sepertinya Ingin sekali gitu ya Tetap mempertahankan Pangkat Barada Kalau kita lihat ya Dengan segala hormat Bukan saya mendiskreditkan Paling gajinya berapa Ya Lalu resiko pekerjaannya Juga besar Oke Ketika dia masuk lagi Kesitu juga Banyak mungkin Potensi-potensi ancaman Ancaman Yang bisa saja Menimpa dia Nah cuman Kita perlu apresiasi juga Berarti Dedikasi dia penuh Terhadap korpsnya Oke Nah oleh karena itu Ya Sudah sepantasnya sih Kalau menurut saya ya Korpsnya juga memberikan Timbal balik yang terbaik lah Buat Oke Baik Pak Ito Pak Ito gimana Menanggapi sidang Dari Komisi Etik Kepolisian Atas apa Dipertahankan Meskipun didemosi Selama satu tahun Saya melihat Tadi yang disampaikan Bung Roni Dengan Bung Martin Saya sependapat Kejujuran yang ditunjukkan Oleh Elizar ini Adalah satu Kejujuran yang unik Kejujuran yang unik Kenapa Dia itu seorang Tama-tama dengan Pangkat paling rendah Paling rendah Dia mengambil risiko Untuk membuka Tabir Daripada kasus Yang sebenarnya Yang sebetulnya Kalau dia tidak Membuka Dia misalnya Tidak berkata jujur Dia itu sudah dijanjikan Akan diberikan SP3 Dia akan diberikan Diberikan material Dan sebagainya Tetapi dia siap Untuk melawan Pimpinannya Dan juga Orang-orang yang hadir Di TKP Nah itu Menurut saya Adalah satu Resiko yang dia siap Menerima Dan juga Yang bersangkutan ini Kan juga mengatakan Masih tetap Ingin mengabdi Tadi menarik yang Bung Martin mengatakan Kalau saya mungkin Kalau sudah pangkat rendah Cari apa lagi Gitu kan Ya sudah Kita ke masyarakat saja Tapi dia tetap Memilih dan Ini menarik nih Mas Budiman Tadi saya kebetulan Sempat berkunjung Ke CKS Ke CKS Ketemu dengan Teman-temannya Richard Elizer Dan juga Mantan komandannya Saya tanya sama mereka Apakah kalian Masih mau menerima Siap general Kami tetap menerima Tetap menerima Karena apa Karena Elizer itu Adalah keluarga kami Oke Dan kami siap Mengamankan Itu kan Satu hal Kalau di pasukan Elit Bremob ini Yang memang Solidaritas Kemudian juga Jiwa korsanya Sangat tinggi Dan Elizer ini kan Di kelompok yang di bawah Jadi kalau lihat Piramida daripada Kepangkatan Yang di bawah ini Lebih banyak Yang mungkin Kemungkinan masih bisa Melindungi ya Oke baik Pak Ito Saya ke Mas Bambang Mas Bambang Sehingga Anda pernah mengatakan Bahwa sebaiknya Dengan alasan Etik Atau alasan Keamanan Elizer tidak Perlu Kembali ke Polisian Apa sih yang menjadi Latar belakang Dan argumen Dari pendapat Mas Bambang Tapi jawabannya Setelah jeda Berikut ini Terima kasih Oke itulah Sebagian reaksi Dari warga net Soal pro kontra Kembalinya Elizer ke Polisian Ada yang pro Ada yang juga Kemudian kontra Mas Bambang Rukminto Pengamat Kepolisian Anda pernah Menyatakan Bahwa Elizer sebaiknya Tidak harus Kembali ke Kepolisian Bahkan bisa Dipecat Dan dipeteria Apa sebenarnya Rasio Di balik Argumen itu Saya melihat Persoalan Elizer ini Harus dipisahkan Secara personal Dan organisasi Secara personal Kita memahami Dan melihat Bahwa Elizer ini Memiliki Sifat yang Baik Jujur Berani Tapi ini Persoalannya Kita melihat Yang lebih luas Lagi Terkait dengan Bagaimana Upaya membangun Polri yang Profesional Kedepan Polri yang Profesional Tentunya Harus tegak Pada aturan Oke Sementara Elizer Ini Pelaku Pelanggaran Profesionalisme Itu Karena Dia Tunduk Pada Atasan Terlepas Bahwa Dia ini Ada Level Paling Bawah Dia ada Ketakutan Dan itu Satu Kemudian Apa itu Terkait dengan Tindak Pindadat Pindadat Yang dilakukan Oleh Elizer Bagaimanapun Juga Fakta Dipersedangan Menunjukkan Bahwa Elizer Ini Adalah Pelaku Penembakan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Dan Rekannya Seniornya Malahan Saya Melihat Begini Mengapa Saya Mengusulkan Bahwa Sebaiknya Elizer Ini Di PTDH Karena Sidang Komite Kode Etik Ini Adalah Penjaga Marwah Tertinggi Dari Profesi Kepolisian Oke Makanya Ini Harus Dijaga Kalau Tidak Nanti Yang Muncul Ada Presiden Buruk Bahwa Sidang Etik Ini Permisif Pada Pelaku Pelanggaran Apalagi Ini Pelaku Pidana Pembunuhan Seperti Itu Apa Pertimbangan Anda Lebih Mempertimbangkan Dampak Pada Institusi Kepolisian Ketika Menerima Kembali Elizer Iya Karena Kepolisian Ini Lembaga Negara Yang Harus Kita Jaga Dan Kedepan Harus Memakin Profesional Karena Persoalan Elizer Ini Persoalan Kepolisian Ini Bukan Hanya Persoalan Elizer Saja Tetapi Banyak Terkait Terkait Dengan Kode Etik Artinya Kalau menurut Mas Bambang Diterimanya Kembali Elizer Dipertahankannya Sebagai Anggota Kepolisian Akan Menurunkan Kredibilitas Dari Kepolisian Akan Menjadi Presiden Buruk Karena Menerima Seseorang Yang Sudah Melakukan Tidak Bidana Itu Satu Kemudian Terkait Dengan Pelanggaran Pelanggaran Etik Yang Lain Yang Dilakukan Oleh Personel Kepolisian Pun Sampai Sekarang Juga Belum Tuntas Makanya Kalau Sekarang Fokus Polri Terkait Sidang Etik Elizer Saya Melihatnya Dan Kemudian Sekarang Diputus Ini Lebih Pada Upaya Memenuhi Desakan Masyarakat Dan Menjaga Memenuhi Desakan Masyarakat Baik Baik Bu Ini Ada Pernyataan Dari Mas Bambang Kritis Dari Mas Bambang Rukminto Bahwa Kembalinya Elizer Kepada Kepolisian Bakal Menjadi Beban Berat Bagi Kepolisian Yang Akan Berdampak Pada Kredibilitas Kepolisian Gimana Anda Respon Itu Ya Mas Budiman Kita Mengenal Bahwa Res Yudikata Proveritare Habetur Apa Itu Putusan Hakim Harus Dihormati Dan Dianggap Benar Sebelum Dibatalkan Oleh Putusan Yang Lebih Tinggi Oke Terus Kita Lihat Bahwa Dalam Perkara Richard Elizer Kami Penasihat Hukum Tidak Mengajukan Banding Jaksa Penuntut Umum Tidak Mengajukan Banding Ingkerah Perkara Richard Elizer Berdasarkan Ingkerah Perkara Richard Elizer Kemudian Dibawa Kepada Etik Oke Kalau Saya Menyimak Bahwa Persidangan Etik Ini Juga Mempertimbangkan Fakta Fakta Persidangan Oke Jadi Begini Mas Budiman Yang Harus Kita Hargai Adalah Sekarang Kita Berhasil Menempatkan Supremasi Hukum Bahwa Hukum Adalah Yang Tertinggi Bahwa Setiap Proses Yang Sudah Berjalan Ini Kita Harus Sampaikan Bahwa Penegak Hukum Berhasil Dalam Arti Apa Ketika Putusan Richard Elizer Sudah Ingkrah Kemudian Ada Sidang Etik Itu Semua Harus Kita Hormat Oke Sesuai Hukum Tapi Guga Tanya Kan Ini Bisa Berpengaruh Kredibilitas Dari Kepolisian Ketika Seorang Yang Sudah Diputuskan Sebagai Menembak Kemudian Diterima Lagi Sebagai Polisi Ini Dia Mas Budiman Bahwa Kita Harus Menghormati Putusan Dari Majelis Hak Oke Pendekat Supremasi Hukum Itu Kita Berhasil Menegakkan Supremasi Hukum Sehingga Di Mata Di Dalam Negeri Kita Berhasil Dan Di Luar Negeri Juga Ikut Mengamati Proses Ini Juga Terkait Dengan Fakta Hukum Bahwa Fakta Hukum Richard Eliezer Yang Mematikan Ada Penembak Dari Verdi Samu Itu Sudah Tidak Perlu Ini Semua Sudah Publik Sudah Tahu Jadi Hal-hal Seperti Itu Menurut Saya Mas Budiman Ini Menjadi Pembelajaran Sehingga Kedepannya Tidak Terulang Lagi Seperti Ini Sehingga Harapannya Kita Harus Optimis Polri Kedepannya Lebih Baik Pak Benny Ada Sorotan Kekawatannya Soal Citra Polri Yang Bakal Tergerus Sekarang Sudah Tergerus Tapi Dengan Diterimanya Kembali Icat Bisa Tergerus Gimana Anda Merespon Perakhiran Itu Yang Pertama Soal Pro Kontra Itu Hal Yang Biasa Wajar Dan Terjadi Tapi Dalam Konteks Ini Marilah Kita Sama-sama Melihat Tidak Bisa Kita Membandingkan Apple Apple Antara Satu Kasus Dengan Kasus Yang Lain Karena Sudah Ada Yang Nanya Saya Pak Benny Kasus Yang Ini Pembunuhan Juga Kemudian Di PT TH Dan Sebagainya Kenapa Ini Tidak Dalam Konteks Ini Marilah Kita Melihat Bahwa Ada Sesuatu Di Dalam Kasus Ini Dimana Justru Eliezer Bisa Menunjukkan Kepada Semua Pihak Dimana Dia Justru Menyelamatkan Institusi Polri Menyelamatkan Institusi Polisi Dengan Pengakuan Yang Jujur Bayangkan Kalau Dia Tetap Bungkam Kasus Ini Akan Terus Seperti Bola Liar Dan Sampai Kapan Kita Tidak Tau Itu Satu Kemudian Kedua Dia Memberi Contoh Kepada Seluruh Jajaran Polri Bahwa Kejujuran Ini Sangat Penting Dan Sangat Mulia Dan Disini Institusi Polri Memberi Apresiasi Oke Jadi Bisa Diuntungkan Kepolisianya Malah Justru Diuntungkan Kenapa Polri Memberi Apresiasi Kepada Anggota Yang Ini Bisa Menjadi Contoh Bagi Yang Lain Dalam Konteks Nanti Penegakan Hukum Khusususnya Yang Menyangkut Anggota Polisi Oke Baik Pak Ito Tadi kan Pak Ito Sempat Bertemu Dengan Berimob Teman-teman LHR Tapi Banyak Orang Yang Khawatir Soal Keselamatan Dari Icat Membongkar Kota Pandora Dan Begitu Banyak Polisi Terlibat Gimana Kekhawatiran Orang Terhadap Aspek Keselamatan Dari Icat Belum Saya Masuk Mas Budiman Mungkin Dari Aspek Yuridis Tadi Pak Bambangan Menyampaikan Bahwa Icat Harus Di PTDH Polri Ini kan Penegak Hukum Komite Komisi Kode Etik Itu Menggunakan Landasan Hukumnya Adalah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Disana Disebutkan Apabila Hukuman Ancaman Hukumnya Di bawah 5 tahun Atau Fonis 3 tahun Maka Dia tidak Bisa Di PTDH Nah Kan Kalau Kita Bang Rodi Udah Bidang Hakim Memutuskan 1 1 Tahun 6 Bulan Dasarnya Mem PTDH Dia Apa Disitu Nanti Polisi Malah Tidak Profesional Tapi Ada Presiden Buruk Bagi Polisi Orang Yang Diga Ikut Menembak Kemudian Diterima Sebagai Polisi Kan Kita Melihat Kasus Ini Dalam Satu Proses Persidangan Yang Panjang Kenapa Sampai Hakim Memutuskan Yang Bersangkutan Hanya 1 Tahun 6 Bulan Nah Kemudian Kenapa Jaksa Tidak Banding Sehingga Inkerah Nah Itu Dari Aspek Yuridisme Anggota Polisi 35 tahun Saya Berdinas Itu Kalau Namanya Sudah Keputusan Apa Bila Kita Di Dalam Organisasi Itu Ada Keputusan Yang Sifatnya Adalah Tetap Ya Mutrak Maka Itu Tidak Bisa Lagi Organisasi Itu Akan Melindungi Karena Polri Ini Kan Satu Lembaga Yang Mempunyai Bukankah Banyak Sambu Juga Pasti Punya Orang Yang Setia Dengan Sambu Yang Mungkin Sakit Sakit Hati Dengan Eliezer Belum Tentu Juga Saya Tidak Yakin Karena Apa Kalau Misalnya Saya Dengan Pak Beni Saya Satu Angkatan Di Akabri Kalau Pak Beni Salah Masa Saya Mau Simpatis Sama Pak Beni Tidak Juga Artinya Kekhawatiran Orang Soal Keselamatan Menjadi Tidak Beralasan Bukan Tidak Beralasan Mas Itu Bisa Saja Terjadi Hanya Bagaimanapun Juga Tanggung Jawab Daripada Institusi Apalagi Ada LPSK Ada Undang Yang Melindungi Tentunya Juga Ini Menjadi Perhatian Bapak Kapolri Beliau Orangnya Sangat Komitmen Kalau Beliau Sudah Memerintahkan Amankan Yang Bersangkutan Tidak Ada Istilahnya Lalat Mengganggu Dia Kita Tentunya Harus Yakin Dengan Sistem Yang Ada Di Kepolisian Kalau Sampai Ada Apa-apa Terhadap Richard Bung Martin Jadi Kalau Menurut Anda Yang Pertama Kali Bersama Bangka Manusim Membongkar Kasus Ini Tapi Apakah Anda Yakin Bahwa Tidak Ada Serangan Balik Terhadap Icat Setelah Ini Kotak Pandora Ini Dibuka Tapi Jawabannya Setelah Jeddah Berikut Masih Bersama Saya Budiman Tanerjo Di Satu Meja Deporun Martin Lukas Siman Juntak Keluarga Dari Alam Hum Yosua Jadi Apakah Mungkin Terjadi Serangan Balik Dari Sambo Pasca Eliezer Dipertahankan Dan Sambo Kemudian Dihukum Mati Kalau Dibicarakan Mengenai Kemungkinan Pasti Ada Kemungkinan Mas Budiman Namun Tadi Kalau Saya Kaitkan Dengan Apa Yang Disampaikan Pak Ito Mendapatkan Atensi Dari Pentinggi Polri Saya Pikir Itu Positif Tapi Yang Kita Tahu Masa Jabatan Kapolri Tidak Selamanya Artinya Setelah Itu Bisa Jadi Mungkin Setahun Lagi Atau Dua Tahun Lagi Pasca Itu What Next What Next Apa 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 Yang Terjadi Kepada Richard Ketika Ya Mungkin Saja Ada Yang Kita Bilang Tadi Ancaman Tadi Itu Mungkin Saja Bisa Terrealisasi Tapi Kalau Saya Pikir Selama Richard Ditempatkan Di Kesatuannya Di Berimob Dan Yang Kedua Mungkin Ditempatkan Di Wilayah Kampung Halamannya Menurut Saya Itu Modal Besar Dari Segi Keamanan Buat Richard Sehingga Bisa Mengamankan Yang Kita Khawatirkan Karena Kalau Saya Lihat Jaringannya Pasti Levelnya Level Atas Yang Bisa Menganjam Richard Kalau Level Bawah Saya Pikir Enggak Dan Saya Yakin Kalau Diberimob Itu Bisa Dibilang Mereka Pasti Jiwa Korsanya Lebih Besar Daripada Satuan Yang Angkatan Dari Yosua Dan Adiknya Juga Masih Polisi Relatif Sekarang Keluarga Udah Aman Terhadap Richard Jadi Gini Saya Memaafkan Tapi Tidak Melupakan Tapi Kalau Sampai Melakukan Tindak Pidana Untuk Bahal Sendam Saya Pikir Itu Jauh Dari Adik Dari Amarum Joshua Yang Kedua Tadi Teman Satu Angkatan Yang Saya Lihatkan Ini Satu Kesatuan Dan Kalau Kita Melihat Dari Yang Disampaikan Pak Benny Tadi Pencapaian Ataupun Apa Yang Dilakukan Richard Mendongkrak Elektabilitas Ataupun Sorry Popularitas Kepolisian Maka Harusnya Tidak Ada Alasan Untuk Melakukan Balas Sendam Tapi Kalau Sebel Saya Yakin Namanya Kita Dididik Di Kosek Bareng Bareng Ketika Melihat Richard Wah Ini Gara-gara Dia Dia yang Nembak Mungkin Tapi Kalau Gini Ada Betul Gak Permintaan Dari Pihak Keluarga Mengatakan Agar Joshua Dinaikkan Pangkatnya Dua Jenjang Itu Serius Minta Jadi Gini Bukan Berdasarkan Hak Dari Setiap Berimob Ataupun Kepolisian Yang Gugur Dalam Tugas Itu Berpotensi Untuk Diberikan Kenaikan Pangkat Itu Sebenarnya Yang Kita Minta Keluarganya Untuk Dinaikan Pangkatnya Dua Jenjang Ini Permohonan Nanti Apakah Dikabulkan Atau Tidak Apakah Dikasih Dua Atau Dikasih Satu Kembali Lagi Berikan Apa Yang Menjadi Milik Kepolisian Untuk Diputuskan Dan Kita Terima Apa Yang Diberikan Dan Kedua Satu Lagi Mas Budiman Ini Saya Luruskan Mengenai Museum Kan Banyak Orang Yang Menganggap Terlalu Berlebihan Kalau Menurut saya Tidak Museum Itu Bukan Untuk Keluarga Tapi Untuk Negara Untuk Masyarakat Kenapa Dibutuhkan Itu Ada Dua Hal Setidaknya Yang Menurut saya Pertama Agar Menjadi Pengingat Dan Masyarakat Bisa Melihat Apa Rangkaian Peristiwa Secara Timeline Yang Jelas Mengenai Peristiwa Tewasnya Brigadir Joshua Yang Melibatkan Banyak Petinggi Kepolisian Yang kedua Saya kok khawatir Mas Budiman Pasca Kejadian Ini Siapapun Yang mau Ditempatkan Di rumah Dinas Tersebut Rasanya Akan Berpikir Dua Kali Untuk Meninggalkan Rumah Tersebut Karena Kenapa Negara Indonesia Ini Kebanyakan Masyarakatnya Masih Memikirkan Hal-hal Yang Sifatnya Mistis Walaupun Saya Pribadi Enggak Oke Baik Pak Benny Mungkin Enggak Sih Joshua Kemudian Mendapat Kenaikan Pangkat Dua Jenjang Itu Karena Dianggap Sebagai Gugur Dalam Tugas Konstruksi Dari Bung Martin Tadi Ya Semua Tentunya Kembali Kepada Ketentuan Yang Berlaku Ketentuannya Gimana Ketentuannya Kan Sejauh Ini Yang Kami Tahu Sepanjang Karir Kami Kami Melihat Mereka-mereka Yang Berjasa Kemudian Berprestasi Itu Sebatas Satu Tingkat Satu Tingkat Artinya Kalau dengan Ketutu Joshua Mungkin Dinaikkan Satu Tingkat Ya Kembali Nanti Itu Evaluasi Oleh Institusi Polri Yang Melakukan Pertimbangannya Apa Dan Sebagainya Atas Usulan Atau Permohonan Dari Keluarga Ini Tentunya Akan Direspon Dari internal Polri Nanti Dibahas Dan Sebagainya Oke Kalau Pak Itu gimana Sependapat Joshua Kemudian ada Permohonan Dari Keluarga Pangkatnya Dinaikkan Satu Atau Dua Jenjang Jadi Kalau Dua Jenjang Tidak Mungkin Dua Jenjang Tidak Mungkin Aturannya Satu Jenjang Berarti Namanya KLB Kenaikan Pangkat Luar Biasa Itu Tentunya Ada Satu Penilaian Khusus Yang Bersangkutan Itu Angkutan Yang Bersangkutan Itu Baik Yang Masih Hidup Atau Sudah Gugur Itu Dia Melakukan Sesuatu Yang Melebihi Daripada Apa Yang Harus Dilakukan Nah Itu Ada SDM Yang Menilai Saya Kira Mungkin Itu Nanti Harus Dilihat Dalam Hal Ini Almarhum Berjasa Apa Apakah Mungkin Melindungi Pimpinannya Atau Menyimpan Rahasia Apa Dia Sampai Menyimpan Rahasianya Itu Pasti Dari Fakta Fakta Itu Menjadi Pertimbangan Harus Ada Fakta Dan Harus Ada Proses Tidak Ujuk Oke Kembali Mas Bambang Itu Dari Sisi Yosua Kalau Dari Eliezer Mas Bambang Lihat Sebaiknya Dengan Berbagai Pertimbangan Ini Ditempatkan Permintaan Dari Eliezer Sendiri Dan Melihat Situasinya Lebih baik Di Primop Kembali Karena Dia Paham Dengan Lingkungannya Dan Saya Meyakini Bahwa Primop Sendiri Memiliki Mekanisme Untuk Mengamankan Eliezer Karena Dia Dalam Kontek Ini Menjadi Korban Dari Sambu Dia Sudah Diperintahkan Untuk Menjaga Sambu Ternyata Dia Ditumbalkan Makanya Primop Tentunya Akan Menjaga Eliezer Ini Dan Lebih aman Tempatnya Di Primop Di Jakarta Atau Tadi Bung Martin Mengatakan Di Daerahnya Tentunya Primop Sendiri Memiliki Pertimbangan Pertimbangan Entah Lebih Baik Di Sini Atau Dikembalikan Di Daerahnya Kalau Sementara Ini Di Satuan Di Kor Primop Tentunya Akan Lebih aman Karena Lebih dekat Dengan Pujuk Pimpinan Teratas Seperti itu Oke Bung Roni Anda Optimis Bahwa ICAT akan Eliezer Akan Tetap Berada Di Kepolisian Tanpa Ada Yang Mengganggu Meskipun Tadi Bung Martin Mengatakan Pak 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 Pur Setelah Pegarnya Pak Europ Kita Enggak Tau Sebetulnya Kita Buniman Kita Sudah Melewati Proses Panjang Kita Percaya Bahwa Sampai Saat Ini Tuhan Jaga Jadi Kedepannya kami gak usah perlu khawatir, karena sebelumnya kita sudah lewatin waktu-waktu yang susah, waktu-waktu bagaimana Richard harus survive dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan dan dari keluarga menyampaikan bahwa sangat percaya kepada institusi Polri dan Richard sangat mencintai institusi Polri jadi proses yang sudah ada ini keadilan untuk Richard Reiser dan juga pun berharap bahwa keadilan juga kepada perwira-perwira yang ikut terlibat kena juga kemudian kan banyak yang kena prank ya kita kembalikan kepada Polri Pak Ito, kalau Pak Ito saran dan masukan Pak Ito atau atwisnya gimana agar tetap Eliezer ini tetap bisa aman dan sejauh mana kemudian LPSK tetap bisa menjalankan peran untuk pelindungan gitu. Tadi menarik yang disampaikan Bung Martin, kalau kita melihat Mas Budiman dari tiga aspek psikologi, dari aspek sosiologi, dari aspek security dia memang lebih aman kalau memang mau diberi mob, taruh diberi mob tapi di kampungnya. di kampungnya. Paling tidak dari aspek psikologi dan sosiologi dia akan akan lebih aman disana. Kemudian dari aspek security sudah pastilah kan bagaimanapun kesatuan di mob ini mempunyai satu mekanisme pengamanan internal yang sangat ketat memiliki solidaritas yang sangat tinggi, memiliki jiwa kursa yang sangat tinggi. Nah kalau misalnya di Jakarta kita tidak tahu ya semua yang dikatakan Mas Bambang bisa terjadi. Tapi kalau di kampungnya kan namanya orang dari apa namanya komunitas sosial disana pasti mereka akan menjaga. Oke, baik. Pak Benny, kalau dari versi Pak Benny versi kompornas ini gimana? Agar Eliezer yang telah berjuang dan mengambil risiko kejujuran tetap dia bisa menjalankan karirnya sebagai polisi tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Lujo di satu meja di kurum. Pak Benny Mamoto, jadi saran dari kompornas agar Eliezer tetap bisa berkarir di kepolisian secara aman tanpa direcoki seperti apa Pak Benny? Kami memang merencanakan Pak setelah sidang Kedekodetik tadi kami merencanakan untuk bertemu dengan Kadif Rupam, ASSDM, Kakor Brimob dalam rangka mendiskusikan masalah tadi. Dan dalam beberapa hal beliau-beliau itu kadang sudah memihirkan jauh ke depan. Sudah mempersiapkan ini ini tentunya hanya untuk internal itu sudah mempersiapkan ini kadang kami tanya untuk antisipasi soal ini gimana? Oh sudah Pak, lakukan ini. Ini segera kami akan lakukan sehingga nanti diharapkan bahwa ke depan untuk Eliezer ini pas keputusan sidang etik kemudian dalam menjalani masa apa hukuman sampai dengan nanti selesai penempatannya di mana dan sebagainya saya yakin dari via Polri juga Sudah mempertimbangkan? Sudah. Oke, baik. Kita tunggu ya Mas Bambang jadi ini Eliezer sudah diputus di sidang etik apakah ini juga punya apa keterkaitan dengan sidang-sidang etik yang lain yang sedang berjalan sekarang ini? Iya Mas sidang etik keputusan sidang etik ini sudah final artinya Eliezer akan kembali ke kepolisian gitu hanya problemnya memang nanti juga akan berpengaruh pada kasus obstruction of justice karena kalau Eliezer ini yang terkait dengan tindak pidana utamanya penembakan ini bisa di kembali ke kepolisian artinya nanti terkait dengan kasus obstruction of justice ada kemungkinan kembali lagi kepolisian jadi dampaknya apa? dampaknya ya lagi-lagi bahwa kepolisian ini permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran permisif oke ada terkait dengan rekaise-rekaise juga oke Pak Ito gimana ini apa keterkaitan antara vonis sidang etiknya Eliezer dengan terdakwa-terdakwa yang lain apakah kemudian bisa saling terkait sebenarnya kalau menurut saya Mas Budiman bahwa ini memang saling terkait tetapi beda perannya beda peran jadi kan kalau bicara masalah pelanggaran hukum kan masing-masing orang kan barang siapa tentu perannya berbeda-beda dan tentunya keputusannya juga berbeda-beda kita tidak bisa menyambahkan ini menjadi referensi buat kasus sidang etik yang berikutnya saya kira mungkin dari Komisi Kode Etik kepolisian juga sudah punya aturannya punya rule dan pasti seperti Bung Rauni yang akan menyampaikan akan mendasarkan kepada hasil keputusan hakim karena bagaimanapun keputusan hakim itu adalah mengatur di dalam satu pasal dalam perkap nomor 7 tahun 2022 oke baik Bung Rauni jadi apa harapan Anda terhadap LASR kedepannya setelah Kode Etik sidang Kode Etik memutuskan dia tetap dipertahankan sebagai anggota polisi ya kita menyimak dan berterima kasih ya buat satu meja The Forum ya dari awal ikut mengawal proses ini bahwa kita melihat bahwa semua proses berjalan lancar dan harapan dari saya selaku kuasa hukum semua tahapan sudah kita lewati persidangan kemudian hari ini Etik juga memutuskan icat kembali kepada Polri itu merupakan hal yang baik dan kami mencap syukur kepada Tuhan selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya saya akan mendampingi dan nampingkan diskusi dan selebihnya kita akan serahkan kepada Polri serahkan kepada Kepulisian oke baik kalau Bung Martin jadi lesson learned dari kasus Sambu yang dipetik oleh Anda yang sejak awal terlibat untuk mengungkap kasus ini apa sebetulnya ini akhirnya membuka paradigma baru bahwa apa yang dinyatakan oleh institusi belum tentu benar apa yang dinyatakan institusi belum benar awal kalau kita mengacau pada rilis-rilis yang di awal tapi sudah lah yang sudah biarlah berlalu nah ini juga ke depan agar lebih berhati-hati untuk melakukan satu statement apalagi kita gak mau ke depan ada lagi jilid dua dalam perkara yang hampir setahun mencinta perhatian publik dan yang berikutnya ya kami juga berharap dengan selesainya perkara ini citra kepolisian bisa naik lebih tinggi lagi dari surveilit Bank Kompas yang terakhir karena kita butuh polisi Mas Budiman yang ketiga ya harapan saya untuk ricat ya nanti pasca bebas saya berharap ricat hal yang pertama kali dilakukan adalah datang ke Jambi khususnya ke Sungai Bahar untuk menengok langsung pusaran abangnya Joshua ya yang dalam kesempatan di tanggal 8 Juli itu sempat dia tembak sebanyak 4 kali tapi itu sudah berlalu yang sekarang mesti dilakukan adalah menurut saya datang minta maaf langsung kepada almarhum walaupun sudah tidak ada di dunia lagi lalu yang berikutnya bercengkerama dengan keluarga supaya keluarga lebih bisa ikhlas gitu ya menerima kenyataan pahit ini tapi ya apapun itu saya pikir kita harus fair juga bahwa memang kalau bukan karena ada saksi fakta dalam persidangan ini saya pikir sangat sulit untuk menarik pihak-pihak yang awalnya tidak ingin terikut dalam kasus 340 sehingga mereka bisa difonis bersalah sudah ada upaya yang khas dari kepolisian untuk memperbaiki diri pas kekejadian sambu ini menurut Anda ya kalau saya lihat sudah ada tinggal ke depan jangan anti kritik itu aja karena gini sebenarnya ketika rakyat bersuara bukan berarti kita benci tapi kan ini juga membantu ya karena saya yakin pimpinan itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di bawah di tengah ataupun di sebagian atas jadi kita inilah yang membantu untuk memberikan pandangan bahwa mungkin di dalam sistem itu tidak semuanya berjalan dengan benar oke jadi kritik publik tetap bisa diharapkan ya ya kritik publik kritik dari penegak hukum yang lainnya seperti advokat kita ini kan catur wangsa penegak hukum mas Budiman oke baik baik Bu Martin Pak Ito makasih Pak Beni Bung Roni dan Mas Bambang terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum Eliezer telah difonis bersalah oleh hakim ia difonis bersalah secara etik oleh polisi kini statusnya narapidana ia tetap dipertahankan sebagai polisi meski ia didemosi ia dimutasi itulah dilema moral antara kesetiaan pada perintah dan kejujuran membuka kejahatan antara ikut dalam penembakan serta aspek kepantasan saat kembali ke kesatuan di tengah dilema moral aspek kemanfaatan dan keselamatan perlu dipertimbangkan kejujuran Eliezer membawa manfaat karena membuka kebobrokan karena itu keselamatan Eliezer jangan pernah dilupakan kejujuran untuk saat ini dan dalam lingkungan seperti ini bisa membuatnya tidak memiliki banyak teman keselamatan harus jadi keutamaan ketika kawan dan lawan sulit dibedakan demikian satu minyak di forum malam ini sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih